Halo Sobat, kembali lagi di video ini dan di channel ini kembali lagi bertemu dengan saya Ya, hari demi hari telah berlalu, minggu demi minggu telah berlalu, bulan demi bulan telah berlalu Dimana channel ini semakin hari, semakin hari, semakin hari akan semakin tua Dimana kali ini, di video ini, saya itu mau menyatakan bahwasannya Ratu Adil Kuasai, Babahan Hawa Songo Apa itu Babahan Hawa Songo? Mungkin kalian semua yang tidak paham tentang kejauhan mungkin tidak akan kenal ya, tidak tahu ya Dan kali ini, saya akan kasih tahu Ratu Adil adalah sosok yang dinantikan oleh banyak masyarakat di tanah Nusantara Dimana Ratu Adil ini merupakan sosok yang dikenal dengan sebutan Sakti Mandraguna Tanpo Aji-Aji Sugih Tanpo Bondo Ngeluruk Tanpo Bolo Dimana Ratu Adil ini memang memiliki kesaktian yang sangat-sangat mumpuni Salah satu ilmu yang dikuasai Ratu Adil adalah Babahan Hawa Songo Lalu, apakah Babahan Hawa Songo itu? Babahan Hawa Songo terdiri dari tiga frase kata Yang pertama adalah Babahan Yang artinya adalah Jalan Ingat ya, yang pertama kan Babahan Yang artinya Jalan Jalan keluar masuk Hawa Kata Hawa itu berarti angin atau udara Sedangkan kata Songo itu berarti sembilan Dimana Babahan Hawa Songo ini Berarti sembilan lubang angin Sembilan jalan keluar masuknya angin Apa saja kesembilan lubang itu Saya kasih tahu Satu lubang dubur atau pantat atau bokong Yang kedua adalah satu lubang kelamin Punya kelamin ya Biasanya kan ada lubangnya Yang ketiga Yang ketiga Satu lubang mulut Satu lubang mulut Kanda tiga Dua lubang telinga kanan dan kiri Dua lagi lubang hidung kanan dan kiri Dan dua lagi lubang mata Dimana Babahan Hawa Songo ini Adalah suatu ilmu yang mampu menguasai sembilan lubang tersebut Itu tandanya Bila mana kamu bisa menguasai ilmu Babahan Hawa Songo Berarti kamu bisa menguasai hasrat hidupmu Kamu bisa menguasai kemaluan kamu Kamu bisa menguasai lubang dubur kamu Kamu bisa menguasai mulut kamu Kamu bisa menguasai telinga hidung dan mata kamu Karena hal-hal ini sangatlah penting bagi kita Dimana setiap lubang Setiap lubang itu memiliki satu kekuatan terkhusus Jadi setiap lubang itu memiliki kekuatannya masing-masing Maka dari itu Ilmu Babahan Hawa Songo ini Merupakan ilmu Jawa kuno Ilmu Babahan Hawa Songo ini Serasi dengan ilmu Babahan Hawa Songo Kalau saat ini saya menerangkan ilmu Babahan Hawa Songo Maka besok saya akan membahas ilmu Babahan Hawa Songo Dimana ilmu Babahan Hawa Songo ini Tidak banyak orang yang bisa menguasainya Atau memilikinya Karena ilmu ini merupakan salah satu ilmu tingkat tinggi Dalam sejarah Jawa kuno Dimana ilmu Babahan Hawa Songo ini Sudah hadir di Tanah Jawa Sebelum agama-agama ada di Tanah Jawa Jauh sebelum di Tanah Jawa itu ada agama Tanah Jawa sudah memiliki kepercayaannya sendiri Orang Jawa sudah memiliki keyakinannya sendiri Dan ilmu ini sudah ada jauh sebelum agama-agama ada di Tanah Jawa Karena ada yang bilang ilmu ini dilahirkan oleh Sunan Kali Jogo itu salah Babahan Hawa Songo ini adalah ilmu yang sangat kuno Sebelum Sunan Kali Jogo ada di dunia Sebelum Sunan Kali Jogo diracek oleh ayah dan ibunya Jauh sebelum itu Ilmu ini sudah ada di Tanah Jawa Dimana ilmu Babahan Hawa Songo ini adalah satu ilmu yang legendaris Dan khusus hanya dimiliki orang-orang tertentu Dan ilmu Babahan Hawa Songo ini adalah ilmu yang sangat mumpuni Dan ilmu yang sangat berbahaya Karena orang yang memiliki ilmu ini Dia mampu mengeluarkan ilmunya atau menyerap ilmu orang lain Dengan lubang-lubang itu Karena lubang-lubang itu adalah jalan keluarnya masuk ilmu Jalan keluar masuknya kekuatan Ada ilmu yang melontarkan kekuatan dari mata Bahkan ada pula ilmu yang menghisap kekuatan dengan mata Ada ilmu yang mengeluarkan kekuatan dari mulut Ada ilmu yang menghisap kekuatan lewat mulut Dan perlu Anda ketahui Baik dan buruknya ilmu itu bukan tergantung ilmunya Karena semua ilmu itu baik Semua ilmu ciptaan Tuhan Semua ilmu ciptaan sang ilahi Baik dan buruknya suatu ilmu Itu tergantung orang yang menguasai ilmu itu Contoh-contoh Ada orang yang menguasai ilmu santet Dimana dia tidak pernah menggunakan ilmu santet untuk berbuat jahat Tetapi dia menolong orang-orang yang terkena ilmu santet Dengan ilmu santet yang dia miliki Untuk melawan ilmu santet orang-orang jahat Maka orang yang menggunakan ilmu santet untuk berbuatan kebaikan itu Dia mendapatkan pahala di hadapan Tuhan Dan perlu Anda ketahui Baik dan buruknya ilmu itu tergantung orangnya Bukan masalah ilmunya Jangan lupa klik like dan subscribe video ini